Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini saya waktawan tribun pekanbar.com akan membawa tribunan semua untuk melihat suatu pemandangan yang sangat unik dimana ini adalah sebuah mobil yang dijadikan sebagai tempat mengumpulkan rongsokan jadi ini adalah bangkai mobil yang berada di jalan lintas timur kota pekanbaru sudah dipenuhi oleh rongsokan botol ataupun botol bekas minuman sebagainya botol maupun gelas dan kondisinya sudah penuh ini adalah penumpit dalam mobil yang berada di jalan lintas timur yang berpenuh jadi ini adalah sebuah mobil angkutan umum yang kondisinya sudah menjadi bangkai sudah lama berdiri di sini dan dijadikan sebagai tempat untuk menampung rongsokan ataupun karah botol-botol minuman dan itu masih ada satu lagi kita lihat juga dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan rongsokan ini tentunya mencinta perhatian karena memang sangat jarang ketika mobil dijadikan sebagai gudang ataupun tempat mengumpulnya perongsokan sampah seperti ini jadi ini kondisinya sudah hampir pun di semua sisi jadi menurut cerita pemiliknya yang juga pemilik ini baru sekitar 2 tahun dia mengumpulkan botol-botol minuman di sini dan ketika dapat dia masukkan ke dalam mobil dan biasanya nanti sekali jual maksudnya sekali kumpul akan dijual dan uangnya juga cukup lumayan karena dengan jumlah yang sangat besar jadi benar jadi mobil ini sudah nongkrong di sini sudah terparkir sejak lama dan bahkan tengok kita lihat sudah terkelupas juga cat dan material di bodi mobil ini kaca-kaca yang sudah berkarat namun akhirnya di ubah fungsikan menjadi tempat menumpulnya perongsokan dan ini ada 2 mobil namun yang satu lagi baru berisi sedikit belum banyak isi di dalamnya dan menurut pemiliknya ini sengaja dibuat karena memang tidak ada tempat untuk penampungan perongsokan sehingga dijadikanlah mobil bangka mobil ini sebagai tempat untuk menampung botol-botol minuman yang tentunya bisa bernilai ekonomis tribunan baik tribunan kesemikanlah cerita kami pada hari ini semoga yang bermaksin bisa bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati